Aku kamu kita dalam umum rindah Yang terhormat pembicara kita pada hari ini, Prof. Dr. Seto Mulyadi, MPSI Sikolog Yang terhormat moderator kita pada hari ini, Ibu Dewi Kumalasari, SSI, MIKOM Yang kami hormati, para Bapak-Ibu dosen dan pepandakan mahasiswa dari seluruh Indonesia, serta para hadirin sekalian Selamat datang di Universitas Kristen Tridawacana dalam acara Festival Nasional 3 Anti-Dosa Dengan topik potret bullying, memahami, menjaga, dan mencegah Boleh kita minta reaksinya nih Bapak-Ibu dan teman-teman Baik Bapak-Ibu serta rekan-rekan, boleh kita kasih reaksinya sekali lagi untuk kita semua Nah jadi seluruh kita hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara Festival Nasional yang telah memberikan banyak pencerahan Betul banget nih, karena kita sudah beberapa hari ini ya, kita dapat banyak sekali pencerahan dan juga penyegaran Melalui seminar-seminar dari para pembicara-pembicara hebat di hari-hari sebelumnya dan juga pada hari ini nih tentunya Setuju banget nih, eh tapi tak ngomong-ngomong kita belum kenalan nih Oh iya bener banget ya Oke kalau gitu sebelumnya perkenalkan, saya Vincent Suryawijaya, mahasiswa Fakultas Psikologi Ukrida Angkatan 2018 Wah biasa dipanggil apa nih? Hmm biar akrab dipanggil Kak Fins aja kali ya Oke kalau gitu, halo Kak Fins Oke halo semuanya Nah aku sendiri juga mau memperkenalkan diri nih, aku Gray Santosa dari Fakultas Psikologi Angkatan 2020 Oke biasa dipanggil apa nih? Hmm biasanya sih aku dipanggil saya Waduh masih sore udah digombalin ini ya Bercanda Oke dan kita berdua akan menjadi pembawa acara pada hari ini Oke Kak Fins, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini Marilah kita baiknya memulai dengan doa Saya akan memimpin doa secara kristiani Dan teman-teman yang mungkin memiliki perbedaan agama bisa mengikuti sesuai dengan agamanya masing-masing Doa dimulai Bapak kami di surga, terima kasih pada sore hari ini kami bisa memulai acara ini Tolong berkati supaya acara ini bisa dimulai dengan baik dan diakhiri dengan baik juga Dalam nama Tuan Suryawijaya berdoa, amin Amin Oke terima kasih Kak Grace sudah memimpin kita dalam doa Dan Bapak Ibu serta teman-teman sekalian Sebelum kita masuk pada sesi utama yang tentunya saat kita tunggu-tunggu dia Sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Krida Wacana Ibu Doktor Dr. Wani Devita Gunardi SPMK Konsultan Kepada Ibu Rektor dipersilahkan Terima kasih Kak Fins dan Kak Sayang tadi ya Terima kasih atas waktunya Baik, untuk kesempatan ini kepada yang terhormat Prof. Dr. Seto Mulia di Sardana Psikologi Atau yang populer yang saya tahu dan kenal dari saya kecil dulu sebagai Kak Seto Dan juga kepada Ibu Bapak hadirin dari berbagai kekurangan tinggi di Indonesia Spotlight, Spotlight Dan juga kepada yang terhormat Bapak Wak Direktor Ibu Bapak Dekan dan jalannya di Winda Dan Ibu Bapak dosen dan mahasiswa Yang sangat saya banggakan dan kasihi Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sialong kom swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Pertama-tama tentunya kita panjatkan rasa puji syukur Kalau pada sore hari ini kita boleh bersama Berkumpul walaupun melalui Zoom Tapi saya rasa tidak mengurangi kemeriahan Ataupun semangat kita bersama pada hari ini Untuk terus menyibuti Festival Nasional Tiga Anti-Dosa Merupakan suatu kebanggaan tentunya yang luar biasa Di Universitas Kristen Bidawacana atau Winda Dapat menyelegarakan Festival Nasional dengan tajuk Tiga Anti-Dosa Kedengarannya agak ini juga ya Tiga Anti-Dosa Tetapi ini menjadi suatu topik yang menarik Dengan tajuk seperti ini kita melihat bahwa penyelenggaraan ini juga menjangkau sampai tingkat nasional Karena kita melihat dari narasumber yang menjadi pembicara Juga memang sudah dikenal luas oleh publik Sampai tingkat nasional Dan yang lainnya adalah peserta seminar ini juga berasal dari beragam kampus atau perguruan tinggi Yang tersebar di seluruh Indonesia Inilah kebanggaan kita bersama Uplida boleh menyambut ibu bapak dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia Nah Uplida juga selama beberapa tahun terakhir ini juga sudah memakai pipeline Kita Uplida kita dineka pada setiap acara penambutan mahasiswa baru Hal ini tentunya merupakan bentuk firpaya dari Uplida untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari pekerjaan diri kita Dan itu merupakan suatu anugerah yang luar biasa Pemberian Tuhan sangkalik semesta Keberagaman wajah ini juga merupakan kekayaan yang harus kita cintai, hargai Dan kita ambil sebagai bagian diri kita sebagai bangsa Indonesia Oleh karena itu kita juga perlu terkait toleransi Untuk menerima dalam ketulusan sehingga kita bebas dari rasa prasangka Untuk itu membangun jati diri anak bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang mulia Dan menghargai sesama maka dalam hal perundungan dan kekerasan seksual Maupun pelecehan seksual juga harus kita basmi dari dunia kampus Atau komunitas hidup berbangsa dan bernegara Perundungan dan kekerasan seksual ini dapat menghancurkan tentunya harkat dan martabat manusia Yang merupakan ciptaan Tuhan yang setara Dan semuanya diciptakan Tuhan dengan demikian unik dengan keberagamannya Dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Tetapi itu merupakan suatu bagian kesetaraan yang Tuhan ciptakan bagi kita Untuk boleh saling melengkapi Banyaknya korban perundungan atau kekerasan seksual Sudah dapat kita lihat mengalami trauma dan tekanan sihis yang berat Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat lagi hidup sebagai manusia yang normal apa adanya Kenyataan ini tentunya mengingatkan kita akan dampak burut yang ditimbulkan Dari proses perundungan atau kekerasan seksual itu Hari ini tentunya kita dengan sangat berbahagia Mendapatkan kehadiran dari pembicara kita Kak Seto yang akan membawakan potret baling memahami, menjaga, dan mencegah Besar harapan dan doa kami tentunya kita semua dapat menikmati Perjalanan festival ini dengan pikiran yang jernih Sehingga semuanya memberikan faidah dan manfaat yang sebesar-besarnya Dan kita dapat melangkah dengan berani dan tegak untuk menolak baling Secara khusus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya dan dengan tulus kepada Bapak Profesor Seto Mulyadi Sarjana Psikologi sebagai narasumber kita Untuk webinar dengan tema potret baling memahami, menjaga, dan mencegah Selamat menikmati dan Tuhan memberkati segala upaya kita bersama Satu hal lagi saya juga mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti acara ini secara tuntas Karena ada tugas dan tanggung jawab yang saya harus lakukan lagi Tetapi saya yakin kita semua tetap semangat untuk boleh mengikuti kegiatan ini Dan mengambil manfaatnya silakan berdiskusi Silakan melakukan sharing dengan Kak Seto yang meluangkan waktunya Di tengah segala kesibukan yang ada Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Selamat sore Baik terima kasih kepada Ibu Rektor untuk kata sambutannya Yang sangat menginspirasi kita semua Boleh Bapak Ibu serta teman-teman kita kasih reaction untuk Ibu Rektor Dan hari ini kita tidak sendiri karena kita akan ditemani atau dibantu oleh Ibu Moderator kita Yaitu yang terhormat Ibu Dewi Pumalasari SSIMIKOM Boleh kita sampai dulu? Halo Ibu Dewi Halo Ibu Dewi Halo Selamat sore apakah suara saya terdengar? Jelas Bu Oke thank you Silakan Ibu Dewi Baik terima kasih Vincent dan sayang Aduh namanya lupa siapa ya Ya senang sekali saya berada sore hari ini di tengah rekan-rekan semuanya Baik itu yang di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat Kondisi yang semangat di sore hari ini Dan kedatangan tamu yang luar biasa Profesor Dr. Seto Mulyadi MSI Psikolog Nah pada tema pada hari ini adalah Potret bullying memahami, menjaga, dan mencegah Oke sebelumnya kita cek dulu apakah Kak Seto sudah ada di sini? Ya selamat sore dengan Ibu Dewi Pumalasari Terima kasih Kak Seto sebelum kita mulai Saya akan membacakan riwayat hidup dari Kak Seto ya Singkat saja Kak Seto Jadi Dr. Seto Mulyadi MSI Psikolog Lahir di Klaten pada tanggal 28 Agustus Tahun 1951 Beliau mempunyai istri yang cantik Dan dikaraninya empat putra dan putri Beliau menempuh pendidikan lulus sarjana psikologi Universitas Indonesia Pada tahun 1981 Kemudian melanjutkan untuk magister dan doktoral di tempat yang sama Di kampus di Universitas Indonesia Beliau pada saat ini masih aktif Di anggota International Society for Twin Studies Kenapa twins? Karena Kak Seto ini ternyata adalah kembar Jadi ini hal yang menarik Kemudian menjadi concern dari Kak Seto juga Kemudian tahun 1993 sampai sekarang Masih menjadi anggota Creative Education Foundation Dan tahun 1994 sampai sekarang Anggota World Council for Gifted and Talented Children Keanggotaan dan pengurus sampai sekarang Masih menjadi anggota International Society for Twin Studies Oh sorry, jabatan sekarang Masih menjabat sebagai pendiri dan ketua Yayasan Mutiara Indonesia Pendiri tahun 1984 sampai sekarang Masih pendiri dan ketua umum Yayasan Nakula Sadewa Kemudian sampai sekarang beliau juga masih menjadi ketua umum Asah Pena Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Dan tahun 2016 sampai sekarang Ketua Umum LPAI Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Dan mempunyai banyak penghargaan tentunya Yang saya sebutkan hanya empat saja Tahun 1987 orang muda berkarya Indonesia Kategori pengabdian pada dunia anak-anak Dari Bapak Presiden Soeharto Tahun 1987 The Outstanding Young Person of the World di Amsterdam Untuk kategori Contribution to the World Peace Dari Junior Chamber Internasional Dan tahun 1987 Dari Peace mendapatkan penghargaan Peace Manager Award di New York Dari Sekjen PBB Dan tahun 1989 The Golden Balloon Award New York Dengan kategori Social Activity Nah ini kita berikan applause yang luar biasa Bagi Kak Seto Terima kasih Sudah memberikan pengabdian yang luar biasa Bagi Indonesia Anak-anak Dan kami ini dampaknya Pak Dampaknya adalah kami semua di sini Salah satunya ya Baik Kak Seto Mungkin sebelum memulai Apakah boleh bertanya Kak Seto sampai jam berapa? Karena sibuk sekali Begitu Kak? Ya Mungkin seperti rencana sampai jam 5 Mungkin kalau ada pertanyaan Tanya jawab 1, 2 Atau 5, 10 menit lagi Saya kira tidak masalah Ibu Dewi Oke Baik Terima kasih Memberikan waktu kepada Kak Seto Dan bagi Bapak Ibu Teman-teman sekalian Yang ingin bertanya Untuk menyingkat waktu Silahkan menuliskan dalam Kolom chat yang ada Waktu dan screen Kami serahkan kepada Kak Seto Ya Baik Terima kasih Sekali lagi Ibu Dewi Kumalasari Untuk waktu yang diberikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Onsuhasastu Ngamu budaya Salam kebajikan Dan salam sehat Untuk kita semuanya Yang kami hormati Ibu dokter Ibu dokter Lydia Sandra Selaku wakil rektor Ukrida Kemudian juga Bapak dokter Dokter Wani Gunardi Spesialis MK Kemudian juga Para Ibu-ibu dan bapak-bapak Keserta webinar ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena ini Ternyata ada tugas Mendadak ke Jawa Tengah Dan ke Yogyakarta Ini baru saja Tiba di tempat Karena masalah Kendala transportasi Jadi Mungkin situasinya juga Tempatnya mungkin Kurang memadai Karena saya biasanya Saya lakukan di studio Di rumah saya Yang mungkin lebih jelas Gambarnya Dan paparanya Tapi mudah-mudahan Acaranya tetap bisa berlangsung Dan mohon izin Saya akan memampangkan materi Untuk Mohon izin Untuk share screen Supaya kami bisa menampilkan Materi kami Langsung dari Yogyakarta Di sini Kita akan berbicara di sini Mengenai potret bullying Memahami Menjaga Dan juga Mencegahnya Bagaimana Mencegahnya Ya bisa Sekali lagi mohon izin Untuk share screen Untuk bisa kami Memaparkan Materi kami Di layar kami Sendiri Secara langsung Baik Kita berbicara Mengenai potret bullying Itu memahami Menjaga Dan mencegah Saya Kita Kira Semua menyadari Bahwa anak Definisi anda Setiap orang Yang belum berusia 18 tahun Termasuk yang masih Berada dalam kandungan Dan kita juga Menyadari Adanya hak-hak Yang melekat Pada diri Putra putri kita Semua Anak-anak kita Yaitu Empat Hak dasar anak Yaitu Hak untuk hidup Hak untuk tumbuh dan berkembang Dalam hal ini adalah Bermain dengan gembira Belajar dengan gembira Mendapatkan pendidikan Dalam suasana yang penuh Dengan stimulasi mental Yang juga ada unsur kreativitas Untuk keceriaan Kemandirian Dan sebagainya Kemudian yang ketiga adalah Hak perlindungan Dari berbagai tindak kekerasan Baik kekerasan psikologis Kekerasan fisik Maupun kekerasan seksual Dan keempat adalah Hak berparti-parti Dalam berbagai Keputusan menyangkut Kegiatan anak Dan juga Masa depan anak Artinya juga Hak didengar suaranya Nah pada dasarnya Semua anak Senang belajar Dari kecil kan dulu Belajar tengkura Belajar duduk Belajar berdiri Belajar bernyanyi Berbicara Dan sebagainya Senang bergerak Senang bersosialisasi Atau berteman Senang berpetualang Mencoba Dengan berbagai pengalaman baru Bermain gembira Dan kadang-kadang juga Senang melawan Tapi juga Senang mencipta Atau kreatif Tapi yang paling penting Adalah mohon diingat Dunia anak adalah Tetap dunia bermain Bahkan sering dikatakan Manusia adalah Makhluk bermain Melalui bermain Sebetulnya Anak-anak belajar Banyak dengan Lebih optimal Jadi mohon Belajar Tidak harus dengan Cara-cara Kekerasan Seperti dibentak Dan dipukul Di O'Malley Dan sebagainya Semua anak juga Pada dasarnya Cerdas Pada bidang Yang saling berbeda Ada yang mungkin Cerdas seperti Einstein Seperti mungkin Pablo Picasso Mozart Beethoven Mungkin juga Ronaldo Dan sebagainya Atau Michael Jackson Nah Sering terjadi Dalam situasi Pembelajaran Tatap muka Sebelum terjadi Pandemi ini Dan mungkin nanti Setelah pandemi Atau saat ini Sudah mulai Pembelajaran tatap muka Kadang-kadang muncul Kembali bullying Bisa bullying Secara fisik langsung Tapi juga Ada bullying Secara Virtual Jadi ancaman-ancaman Awas Kalau pulang Sekolah nanti Dan sebagainya Sehingga anak-anak Terus tergantung pada Gadget Bukan untuk belajar Tapi kadang-kadang Memantau Kekerasan-kekerasan Yang diperoleh Atau kemudian Sumber kekerasan Dan seterusnya Pemahaman bullying Secara Umum Adalah Tindakan kekerasan Menggunakan kekuatan Atau kekuasaan Untuk melakui Seorang maupun Kelompok Baik secara fisik Verbal atau Emosional Sehingga korban Merasa tertekan Trauma Dan tidak Berdaya Jadi tertekan Trauma Dan sering tidak Berdaya Ini adalah Dampak dari bullying Dampaknya juga Belisah Temas Rendah diri Malas belajar Semua Rajin Karena terus Dibully Lama-lama juga Malas Dan ini tentu Harus kita Upayakan Jangan sampai Ini terjadi pada Diri putra putri kita Bahkan Anak bisa panik Bahkan ada beberapa Ingin bunuh diri Atau bahkan Sudah melakukan bunuh diri Agresif Dan menimbulkan Berbagai Kenakalan Remaja Seperti Tawuran Olah-olah Tidari tanpa Tawuran Lari ke Pornografi Merokok Narkoba Bahkan tadi Terjun bebas Dari tempat yang Tinggi Atau menggantung Diri Dan seterusnya Jadi Sangat Harus kita Sadari Bahwa bullying Sangat tidak Diharapkan Terjadi pada Putra putri kita Pada Murid-murid kita Dan ini juga Sudah diatur Dalam undang-undang Perlindungan Anak Beberapa Berusaha Ada media Sudah selalu lama Mengatakan Kurikulum pendidikan Di Indonesia Kadang-kadang Terlalu padat Sehingga membuat Anak tertekan Stres Akhirnya Melepaskan Agresifitasnya Dengan berbagai Cara yang kadang-kadang Kelir Nah ini tentu Merupakan Kekerasan Terhadap anak Di sekolah Padahal Anak-anak Belajar Mendambakan Suasana yang Penuh Kasih sayang Penuh Suasana Perdamaian Dan para guru Juga diidolakan Suasana Gembira Kan pernah dulu Waktu TK ada lagunya Ibu guru kami Pandai bernyanyi Bagaimana Suasana tercipta Pandai bercerita Asik sekali Mendongeng Bercerita Kami dibimbingnya Dengan setulus hati Jadi orang Berguna Di kemudian hari Jadi bagaimana Anak berhasil Baik itu Di tengah-tengah Di kata SD Dan seterusnya Tentu suasananya Harus penuh Dengan suasana Keakrapan Persahabatan Dan jauh dari Berbagai Tidak kekerasan Sistem pendidikan yang tepat Juga akan mendukung Pengembangan Karakter putra Pukri kita Dan Dalam hal ini Sistem pendidikan Harus lebih Mengedepankan Pendidikan Karakter Anak yang Tangguh Tidak mudah Putus asa Tapi juga Santun Rendah hati Penuh hormat Semangat Kreatif Disiplin Dan sebagainya Dan ini Juga menyadari Pada standar Isi Pendidikan kita Bahwa Apa Untur etika Estetika Iptek Nasionalisme Dan kesehatan Otaolahraga Jadi bukan hanya Ilmu pengetahuan Dan teknologi Tapi etika Juga mohon Tidak dilupakan Estetika Keindahan Kebersihan Kemudian juga Unsur-unsur Art Seni Menyanyi Mungkin menari Dan sebagainya Kemudian juga Rasa bangga Sebagai anak Indonesia Dan penuh dengan Kompakan Persatuan Tapi juga Menjaga kesehatan Baik fisik Maupun kesehatan mental Artinya Tidak mudah Emosi Melampiaskan Agresifitas Dengan cara-cara Yang sangat Tidak Tepat Dengan Melakukan Membuli Teman-temannya Dan sebagainya Dan juga Patut diingat Semua anak Pada dasarnya Senang belajar Tapi belajar yang efektif Adalah belajar Dalam Suasana Gembira Bagaimana Agar sekolah Nanti pada saat Pembelajaran Tata muka Suasana belajarnya Menyenangkan Tidak Tidak dengan Terlalu Padatnya Kurikulum Terlalu Banyaknya PR yang Bertumpuk Ini Membuat anak Panik Memicu Agresifitas Dan keadaan Itu menimbulkan Tindakan Agresif Juga Kepada teman-temannya Dalam bentuk Bullying Tadi Ibarat Kalau ada lagu Atau puiti Banyak-banyak Pohon Berjajar Di bawah Pohon Ya kolam Ikan Semua Anak Senang Belajar Ciptakan Suasana Menyenangkan Bagaimana Guru mengajar Dengan cara-cara Yang kreatif Dan menyenangkan Sehingga Tidak ada Anak Perasaan Terlalu Berat Kurikulum Terlalu Padat Dan membuat Anak Menimbulkan Atau Memicu Agresifitas Lalu Ayo Mama Jangan Marah Beta Dan sebagainya Mungkin Pusisi berikutnya Jalan-jalan Kita Ke Pasar Jangan Lupa Membeli Mangga Mendidik Anak Janganlah Kasar Stop Kekerasan Sekarang Juga Jadi Mari Kita Hindarkan Kekerasan Atas Nama Pendidikan Bullying Juga Muncul Karena Berkurangnya Fungsi Keluarga Dan Sekolah Sebagai Peranata Kontrol Kadangan Terlalu Terlalu Sibuk Orang Tua Terlalu Sibuk Sering Tidak Ada Komunikasi Komunikasi Efektif Dengan Murid Atau Dengan Putra Putri Tercinta Di Rumah Tuntutan Kadangan Terlalu Tinggi Lalu Kekerasan Terhadap Anak Juga Tidak Memahami Tidak Mengetahui Potensi Anak Saling Berbeda Apakah Juga Berbakat Atau Unggul Di bidang Tadi Seni Suara Karena Tekanan Ambisi Orang Tua Dan Guru Dan Adanya Diskriminasi Diskriminasi Seolah-olah Yang hebat Yang Masa Depannya Cemelang Hanya Yang pintar Matematika Saja Atau Yang Akademik Bagus Tapi Potensi Di bidang Lain Kurang Diapresiasi Seperti Mungkin Berprestasi Di bidang Olahraga Di bidang Kesenian Dan Sebagainya Perilaku Menyimpang Ini Ada Bullying Tawuran Tapi Berbagian Kekerasan Atau Kriminalitas Pada Kama Remaja Narkoba Seksi Bebas Pelacoran Remaja Membolos Kabur Dan Sebagainya Bahkan Pornografi Di Tata Tunggu Tinggi Tidak Peduli Tidak Punya Waktu Kadang Gap Melupakan Kecerdasan Moral Dan Kecerdasan Spiritual Pendidikan Saat Ini Memang Yang Diperlukan Adalah Agama Dan Nilai Nilai Keterampilan Sosial Sosial Seni Budaya Olahraga Belajar Kekompakan Dan Kerjasama Dan Juga Jangan Melupakan Kreativitas Komunikasinya Efektif Dengan Anak Perlu Terus Dikembangkan Baik Itu Di Rumah Misalnya Rumah Sering Menggelar Semacam Ngobrol Bareng Asik Ngobras Misalnya Atau Diskusi Keluarga Atau Konferensi Meja Bundar Karena Rapat Atau Mengerapat Keluarga Atau Diskusi Mengelini Meja Yang Bundar Sehingga Saling Menatap Saling Akrab Dan Setara Dengan Anak Merasa Setara Dengan Orang Tua Sungai Bebas Menyampaikan Ide Ide Pendapat Dan Sebagainya Jadi Juga Komunikasi Antara Efektif Antara Guru Dan Orang Tua Sehingga Ada Dalam hal ini Komunikasi Perlu Menekankan Bahwa Mendengar Aktif Jadi Kalau Orang Tua Mendengar Anak Jangan Asa Ya Ya Tapi Tetap Wajahnya Mendengar Kemudian Menyimpulkan Dan Sebagainya Pesannya Kalau Pesan Kepada Anak Pesan Diri Bukan Segedar Emosi Misalnya Kamu Dasar Bandel Dasar Tidak Tahu Waktu Dasar Malas Dan Tidak Lalu Komunikasi Juga Metode Win-Win Solution Atau Metode Anti Kala Mengubah Lingkungan Lingkungan Yang Ramah Anak Sehingga Ada Ruang Belajar Ruang Belajar Tidak Terganggu Dengan Televisi Yang Distel Keras Misalnya Atau Kemudian Suasana Belajar Penuh Dengan Konflik Dan Orang Tua Berani Mengubah Dirinya Kalau Memang Mengakui Ada Keliruan Atau Kesalahan Di Dalam Mengasuh Atau Mengendapi Putra Putrinya Nah Suasana Seperti Ini Ngobrol Baring Sambil Sarapan Atau Sambil Makan Malam Mungkin Mendampingi Belajar Anak Memiliki Rasa Ingin Tau Yang Luar Biasa Ini Perlu Juga Dipenuhi Dengan Tadi Dengan Diskusi Dengan Berbagai Fasilitas Belajar Dan Menyadari Semua Anak Unik Autentik Dan Tidak Terbandingkan Anak Tidak Ada Yang Merasa Rendah Diri Karena Sering Pelaku Pelaku Bullying Merasa Rendah Diri Kemudian Mungkin Iri Prestasi Seorang Yang Diunggul Sama-sama Mencoba Untuk Menekan Menteror Atau Membuli Sehingga Akhirnya Kemudian Saingan Sang Anak Ini Merasa Saingannya Bisa Dikalahkan Dengan Konsep Diri Yang Positif Anak Anak Juga Pertaya Diri Dan Akan Terus Mengembangkan Karakter Yang Hebat Para Ayah Bunda Mohon Juga Terus Belajar Menjadi Orang Tua Yang Efektif Dari Sumber Sumber Psykologi Psykologi Perkembangan Anak Yang Intinya Adalah Anak Bukan Orang Dewasa Mini Jadi Mohon Tidak Mudah Meledak Marah Seolah Wah Ini Orang Dewasa Kok Ngerti Lalu Dibentak Dimarahin Dan Habis-habisan Dan Sebagainya Mohon Orang Tua Mengambil Gelar S3 Yaitu Sangat Sabar Sekali Atau S5 Sangat Sabar Sekali Selalu Senyum Seperti Ibu Seperti Ibu Dewi Kumala Sari Tadi Jadi Benuh Senyum Penuh Keramah Tamahan Dan Sebagainya Kemudian Dunia Anak Dunia Bermain Tadi Suatana Gembira Seperti Ini Kemudian Anak-anak Tumbuh Dan Berkembang Jadi Psikologi Memahami Itu Anak-anak Tumbuh Dan Dari Kecil Kemudian Agak Besar Remaja Dan Seterusnya Sehingga Cara Menghadapinya Juga Saling Berbeda Lalu Anak-anak Adalah Peniru Yang Terbaik Jadi Berikan Contoh Keteladanan Ini Karena Baca Koran Terus Mungkin Anak Ikutan Baca Koran Kalau Kita Baca Buku Anak Juga Baca Buku Kalau Orang Tua Baca Buku Anak Juga Ikut Baca Buku Orang Tua Senyum Ramah Kemudian Juga Penuh Ide-ide Anak Demikian Anak Perempuan Mungkin Meniru Ibunya Mas Di Dapur Dengan Gembira Dan Selainya Kelima Pada Dasarnya Anak Kreatif Jadi Penuh Dengan Ide-ide Jadi Dalam Diskusi Keluarga Dalam Tatap Muka Dengan Anak Anak Atau Mungkin Ngobras Tadi Berikan Kesempatan Anak Mengeluarkan Kreativitas Jadi Jangan Menggambar Jangan Meniru Dari Dulu Kalau Gambar Selalu Dua Buah Gunung Matahari Tengah Jalan Kini Kanan Sawah Tapi Mungkin Dengan Cara Lebih Kreatif Mulai Mendidik Anak Anak Juga Kalau Dulu Gambar Bebek Selalu Angka Dua Dulu Akhirnya Bebek Ngadepnya Kekiri Terus Jadi Sistem Pendidikan Harus Lebih Menghargai Kreativitas Dengan Cara Kreatif Ide-ide Kreatif Ini Maka Anak Anak Juga Mampu Problem Solving Memencang Masalah Dan Kemudian Juga Mengatasi Berbagai Masalah Tidak Kemudian Selalu Mengambil Jalan Pintas Yang Harus Dengan Cara Keterasan Mengapa Penting Karena Sering IQ Bukan Segala Gyalanya Ada Q Yang Lain Ada Juga CQ Creativity Potion Perlu Dilatih Atau Dikembangkan Kecerdasan Kreatifitas Potion 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 Dan Sebagainya Ini Salah Satu Buku Yang Sangat Bagus Yang Sudah Berkembang Beberapa Tahun Yang Lalu Yaitu Multiple Intelligences Kecerdasan Ganda Atau Kecerdasan Majemuk Dimana Cerdas Itu Bisa Cerdas Angka Pinter Matematika Cerdas Kata Pinter Mengarang Pinter Berbicara Cerdas Gambar Pinter Melukis Atau Mendesain Cerdas Musik Main Musik Dan Bitar Atau Mengarang Cerdas Gambar Berlukis Atau Mendesain Cerdas Musik Main Musik Ataupun Bernyanyi Juga Atau Musik Tradisional Kemudian Cerdas Kinesitik Gerak Main Olahraga Cerdas Social Berdiri pada Teman-teman Yang Bermasalah Mempunyai Empati Terhadap Teman-temannya Mampu Bekerjasama Berorganisasi Dan Ini Cerdas Diri Yaitu Mampu Mengembangkan Potensi Potensi Dan Ini Cerdas Alam Yaitu Selang Pada Lingkungan Alam Ada Tumbuhan Ataupun Dunia Hewan Tentu Tidak Dengan Cara-cara Kekerasan Ini Karena Suasana Belajar Bisa Diciptakan Bersama Dimana Saja Artinya Saat Ini Pandemi Mungkin Tunjukkan Bahwa Belajar Bisa Di Sekolah Kalau Sudah Aman Kondisinya Jadi Pandemi Kemudian Juga Bisa Di Rumah Atau Dimana Saja Artinya Di Rumah Bisa Di Kamar Tidur Bisa Kamar Belajar Mungkin Di Dapur Mungkin Kalau Ada Taman Di Sebelah Bisa Di Taman Dan Seterusnya Soat Seperti Ini Membuat Anak Belajar Dengan Gembira Di Luar Nanti Kemudian Juga Panduan Dari Ayah Dan Bunda Dengan Laptop Mungkin Saat Bunda Masak Mungkin Bagaimana Mengenal Mengenai Kesehatan Yaitu Gisi Gisi Makanan Yang Bergisi Dan Sebagainya Taman Keluarga Dan Seterusnya Nah Ini Hak Dasar Anak Yang Harus Dipenuhi Terutama Dalam Konteks Bullying Adalah Hak Perlindungan Jangan Biarkan Anak Anak Dibully Atau Berada Dalam Situasi Yang Terbuli Jadi Mohon Orang Tua Dan Guru Berdiri Pada Garda Paling Depan Untuk Melindungi Anak Karena Undang Lingkungan Sekolah Mohon Dilindungi Dari Berbagai Tindak Kekerasan Baik Oleh Pendidik Oleh Mungkin Teman-temannya Ataupun Siapapun Juga Yang Tendur Akan Melakukan Kekerasan Jadi Belajar Tidak Harus Kekerasan Rangkang Kreativitasnya Jadi Rangkang Misalnya Buah Merah Apa Saja Misalnya Ada Apa Strawberry Mungkin Apel Mungkin Segala Macem Merah Kalau Murid Menangis Kalau Kamu Jadi Guru Murid Menangis Bagaimana Misalnya Sebutkan Sebanyak Mungkin Dengan Kata Kata La Bisa Lapar Bisa Lari Bisa Lagu Bisa Laci Dan Sebagainya Kalau Amu Jadi Kepala Dinas Pendidikan Misalnya Apa Yang Kamu Jadi Menteri Pendidikan Apa Yang Kamu Lakukan Ini Merangsang Kreativitas Dan Kunci Menghadapi Anak Memang Pada Dasarnya Kreatif Dalam Hal ini Mungkin Supaya Anak Tidak Tadi Seolah Merasa Gagal Merasa Tidak Berdaya Karena Mungkin Tadi Kurium Yang Saat Ini Masih Terlalu Berat Karena Situasi Pandemi Ya Mungkin Anak Diberi Kemampuan Untuk Terus Merangsang Kreativitas Dengan Berbagai Cara Yang Ramah Anak Bisa Membuat Puisi Bisa Membuat Poster Memotivasi Anak Atau Membuat Lagu Lagu Bisa Mi Fa Sol Banyak Sekali Mi Fa Sol Do Sol Mi Sol Jadi Lagu Apa Banyak Sekali Lagu Lagu Artinya Dengan Mi Fa Sol Banyak Mi Fa Sol Mi Mi Rere Do Sol Lagu Apa Indonesia Raya Misalnya Pendek Kata Dengan Mi Fa Sol Saja Banyak Maka Kita Bikin Lagu Mandi Anak Anak Di rumah Tidak Bintang Ayo Mandi Tapi Dengan Lagu Ayo Kita Mandi Dengan Sabun Wangi Dan Seterusnya Sekarang Anak Lari Ke Gadget Karena Wah Dulu Kan Selalu Sebelum Pandemi Dibilang Anak Anak Harus Ke Sekolah Tidak Boleh Pegang Gadget Tapi Sekarang Harus Pegang Gadget Karena Belajarnya Dengan Gadget Jadi Dalam Hal Ini Mohon Ya Sudah Kita Tetap Memakai Gadget Tapi Gadget Dengan Cara Yang Cerdas Misalnya Kita Bikin Lakunya Misalnya Gadget Gadget Bukan Segalanya Atau Gadget Gadget Ada Manfaatnya Tapi Juga Bisa Bahaya Ayo Teman Bermain Gadget Dengan Cerdas Dan Bijaksana Misalnya Begitu Nah Belajar Jangan Ayo Belajar Tapi Dengan Kreatif Bila Kita Selalu Belajar Banyak Ilmu Yang Kita Dapatkan Ayo Teman Ayo Adik Dari rumah Rajinlah Belajar Itu Bekal Untuk Masa Depan Intinya Adalah Bagaimana Kita Tetap Kreatif Dan Untuk Kreatif Kita Harus Tetap Sehat Artinya Para Orang Tua Sehat Para Orang Dewasa Juga Para Pendidik Para Guru Juga Sehingga Tetap Terkontrol Nah Kiat Hidupnya Adalah Dengan Prinsip Gembira Tapi Gembira Ini Singkatan Dari Huruf G E M B I R Dan A G Adalah Gerak G Adalah Emosi Tedas M Adalah Makanan Sehat Makan Teratur B Berdoa Dan Beribadah Kemudian Istirahat Tulis Kemudian Apa Tulis Kemudian R-nya adalah Rukun Ramah Dalam keluarga Mohon Rukun Jadi Tidak Ada Konflik Tidak Ada Masalah Kemudian A-nya adalah Aktif Berkarya Jadi Walaupun Kita Berada Di rumah Selama Pandemi Tetap Aktif Berkarya Ini Semua Adalah Dalam Upaya Bagaimana Memutuskan Agar Anak-anak Tidak Tergelincir Menjadi Pelaku-pelaku Bullying Atau Tidak Mudah Merasa Tertekan Dengan Adanya Bullying Dalam Hal ini Memang Belajar Akan Lebih Efektif Pada Anak-anak Kalau Ada Amusement Ada Unsur Permainan Games Warna-warni Berpikir Positif Badan Segar Karena Kita Selalu Bergerak Dan Otomatis Sehat Kunci Menghadapi Anak Adalah Komitmen Kuat Kita Betul-betul Menjaga Melindungi Anak Kompak Dengan Mitra Artinya Kalau Di rumah Dengan Mungkin Asisten Rumah Tangga Tapi Juga Dengan Pasangan Mungkin Juga Dengan Para Guru Para Orang Kompak Sering Menjalin Komunikasi Efektif Dengan Para Guru Dengan Melalui Zoom Meeting Kemudian Peduli Pada Hak Anak Salah Satu Adalah Hak Dilindungi Dari Berbagai Kekerasan Terus Belajar Sebagai Orang Tua Yang Efektif Guru Juga Yang Profesional Dan Tetap Kreatif Menghadapi Berbagai Permasalahan Kompetensi Pendidik Adalah Pedagogik Kepribadian Profesional Dan Sosial Memahmi Anak Pedagogik Merancang Strategi Yang Tepat Pembelajaran Yang Kondusif Yang Ramah Anak Dan Selalu Fokus Pada Potensi Siswa Kepribadian Mantap Dan Stabil Mandiri Dan Etos Kerja Semua Demi Kepentingan Terbaik Bagi Siswa Dan Memiliki Wibawa Dan Akhlak Profesional Para guru Menguasai materi Orang tua Di rumah Adalah Guru Pengganti Mohon Juga Berkenan Menguasai Materi Dengan Seluruh Komunikasi Dengan Guru Karena Orang tua Bijak Mendidik Anak Sesuai Jamannya Jaman Pandemi Orang tua Juga Harus Mengantikan Para Guru Dengan Tetap Muka Di rumah Kemudian Menguasai Standar Kompetensi Lulusan Atau SKL Mengajar Dengan Kreatif Dan Terus Mengembangkan Diri Kompetensi Sosial Selalu Objektif Tidak Menurut Pikir Komunikasi Secara Luas Para guru Dengan Dinas Pendidikan Mungkin Dengan Orang tua Sesuai Mungkin Dengan Para Pakar Adaptasi Di tempat Tugas Dan Menjadi Sahabat Sesuai Orang tua Pendidik Profesional Mungkin Semacam Menjadi Artis Serba Bisa Saatnya Menyanyi Mungkin Dengan Menyanyi Dengan Nada Yang Tepat Mungkin Juga Bercerita Atau Mendongeng Bagi Seniman Mungkin Menciptakan Suasana Yang Lebih Ramah Anak Kemudian Menjadi Apa Kadang-kadang Juga ada Unsur-unsur Gumor Mungkin Juga Dengan Trik-trik Sulap Sebagai Ilmuwan Juga Memahami Materi-materi Pelajaran Yang Dengan Landasan Secara Ilmiah Juga Guru Hebat Cerdas Kreatif Aktif Dan Komunikatif Mari Terus Komunikasi Dengan Orang Tua Orang Tua Hebat Juga Cerdas Kreatif Aktif Dan Juga Komunikatif Kalau Kita Sebagai Pendidik Kreatif Anak-anak Suapun Kreatif Dan Pertaya Kita Bisa Belajar Untuk Menangani Masalah Bullying Karena Kunci Utama Adalah Suasana Yang Penuh Nuansa Kekerasan Sehingga Anak-anak Tergelincir Menjadi Pelaku-pelaku Kekerasan Juga Mari Kita Bulatkan Tekad Stop Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan Pendidikan Karakter Adalah Justru Contoh Ketaladanan Dan Suasana Yang Penuh Kasih Sayang Kekerasan Akan Merusak Karakter Putra-Putri Kita Yang Tadi Satu Mungkin Menjadi Pembuli Tapi Biasanya Korban Buli Akhirnya Akan Menjadi Pelaku Sebagai Bagian Mekanisme Semacam Balas Dendam Atau Peniruan Impian Anak-anak Kita Semua Adalah Rumah Dan Sekaligus Sekolah Yang Ramah Anak-anak Pelaku Bullying Biasanya Korban Keterasan Baik Itu Di Sekolah Maupun Juga Sering Berada Di Rumah Kalau Kita Menciptakan Rumah Yang Layak Anak Kemudian Jakarta Layak Anak Akhirnya Menuju Ke Indonesia Yang Ramah Anak Mari Kita Serukan Anak-anak Tersenyumlah Mereka Bukan Hanya Ingin Cerdas Atau Kreatif Saja Mereka Ingin Bahagia Bersama Dengan Teman-temannya Bersama Dengan Ayah Bunda Di Rumah Bersama Dengan Para Guru Di Sekolah Suasana Ini Yang Didambahkan Oleh Setiap Anak-anak Dan Anak-anak Bahagia Karena Apa Karena Kita Semua Mendidik Dengan Kekuatan Cinta Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Terima kasih Kak Seto Mari kita Berikan Aplaus Kita Reaksi Kita Kepada Kak Seto Yang sudah Memaparkan Dengan Padat Sekali Dan Menarik Bahwa Tanpa Disadari Kita Kadang-kala Menakan Bullying Di Sekitar Kita Bagi Itu Kepada Anak Kita Adik Kita Mungkin Atau Keponakan Kita Dan Itu Kita Bersama Sama Disadari Membuat Kemudian Kasih Bullying Terjadi Karena Dari Apa Yang Mereka Dapatkan Kemudian Mereka Melakukannya Juga Dan Stop Bullying Jadi Kak Seto Terima kasih Sekali Lagi Ada Dua Pertanyaan Yang muncul Disini Pertanyaan Yang Pertama Adalah Tidak Semua Keluarga Kan Baik-baik Saja Ada Seorang Anak Yang Cerita Ke Saya Mengenai Orang Yang Tidak Disukai Oleh Orang Tuanya Akhirnya Dia Tidak Semangat Untuk Belajar Karena Katanya Dia Belajar Untuk Menyelamat Orang Tua Tapi Orang Tuanya Menganggap Dirinya Salah Salah Bagaimana Kak Sikap Yang Harus Diambil Oleh Anak Tersebut Baik Langsung Dijawab Ibu Dewi Langsung Dijawab Atau Malah Pertanyaan Selanjutnya Kak Boleh Mungkin Langsung Dijawab Saja Ya Baik Memang Apa ya Ini Sering Terjadi Juga Bahwa Kadang-kadang Orang Tua Yang Mungkin Memahami Pemahaman Yang Keliru Mengenai Anak Sehingga Anak Bisa Diterlantarkan Tidak 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 Dipedulikan Bahkan Dibenci Bahkan Artinya Sepantin Ditolak Itu Cukup Banyak Tapi Mungkin Kita Harus Menyadari Bahwa Melindungi Anak Perlu Orang Sekampung Jadi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Sudah Ditegaskan Bahwa Ini Adalah Kewajiban Bersama Baik Itu Pemerintah Masyarakat Dan Keluarga Jadi Masyarakat Harus Peduli Pada Warganya Yang Ada Di Sekelilingnya Maka Salah Satu Yang Kami Usulkan Sekitar 10 Tahun Yang Lalu Kalau Ada Apa-apa Mengadu Ke KPAI Atau LPAI Kadang Terlalu Jauh Bingung Kemana Jalurnya Dan Sebagainya Maka Kami Mengusulkan Juga Dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Semacam Lembaga Perlindungan Anak Di Tingkat Yang RT Dan RW Akhirnya Kami Usulkan Dibentuk Separta Yaitu Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga Jadi Kalau RT Ada Wakil RT Sekretaris RT Dan Ada Seksi Biasanya Ada Seksi Keamanan Ada Seksi Kebersihan Ada Seksi Acara Tambah Satu Seksi Perlindungan Anak Jadi Kalau Ada Papa Mohon Orang Tua Cepat Mengadu Ke Seksi Tersebut Tapi Juga Bukan Hanya Pemadam Kebakaran Kalau Sudah Terjadi Masalah Baru Kita Menangani Tidak Langkah Awalnya Preventif Juga Perlu Jadi Misalnya Juga Ada Gerakan Atau Semacam Aktivitas Seminggu Sekali Keadaan Pandemi Sudah Baik Pertemuan Warga Kemudian Juga Diberikan Gambaran Mengenai Masalah Hak Anak Ini Masalah Undang-Undang Perlindungan Anak Ada Pasal Yang Mengatakan Siapapun Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Terkena Sanksi Pindahan Maksimal 3 Tahun 6 Bulan Penjara Bahkan Ditambah Sepertiganya Lagi Kalau Yang Melakukan Adalah Orang Tuanya Sendiri Nah Kekerasan Kekerasan Bisa Eksploitasi Anak Bisa Kemudian Kekerasan Fisik Ataupun Psikologis Kekerasan Seksual Kemudian Kekerasan Dalam Arti Diskriminasi Dan Sebagainya Jadi Mohon Ini Disadarkan Kepada Para Orang Tua Sehingga Dalam Kasus Putra Ini Dengan Cepat Bisa Mengadu Ke Lembaga RT Tadi Bahwa Orang Tua Begini Begini Mungkin Sesama Orang Tua Saling Dalam Suasan RT Rukun Tetangga Yang Mohon Saling Rukun Saling Peduli Saling Melindungi Anak-anak Warga Kini Karenanya Kalau Mendengar Anak Dipukulin Sampai Nangis Nangis Jangan Diam Saja Karena Dalam Undang Pendidikan Anak Juga Ada Pasal Yang Mengatakan Siapapun Yang Mengetahui Ada Kekerasaan Tidak Anak Diam Saja Tidak Berusaha Menolong Atau Minimal Melapor Melapor Bisa Kepada RT Atau Seksi Pendidikan Anak Tadi Bisa Juga Ke Polisi Maka Terkena Sanksi Pedana Kalau Maksimal 5 Tahun Jadi Ini Yang Menggerakkan Kita Sebetulnya Mari Saling Peduli Sehingga Anak-anak Juga Mendapatkan Jalur Untuk Bisa Mendapatkan Pelindungan Kalau Yang Terjadi Adalah Justru Dalam Keluarga Mungkin Kemarin Pernah Mendengar Kasus Dimana Seorang Anak Sampai Dicungkil Matanya Justru Oleh Orang Tuanya Sendiri Untuk Istilahnya Pesugihan Itu Warga Cepat Melapor Diambil Tindakan Jadi Semacam Ini Juga Kalau Kekarang Psikologis Tidak Sukai Akhirnya Membuat Anak Tidak Senang Belajar Ini Kalau Mengadu Kakek Nenek Kalau Dekat Tidak Masalah Tapi Kalau Kakek Nenek Di Kota Yang Jauh Tentu Akan Mengalami Masalah Atau Kesulitan Saya Langsung Masuk Ketiga Pertanyaan Dan Mohon Maaf Pertanyaan Selanjutnya Tidak Dilayani Karena Keterbatasan Waktu Kita Langsung Saya Bacakan Semua Ya Baik Apakah Ini Sepertinya Pertanyaan Sudah Dijawab Tadi Tapi Saya Bacakan Saja Bagaimana Bentuk Bullying Yang Mungkin Bisa Tidak Orang Tua Kepada Anak Dan Bagaimana Cara Anak Tersebut Menanggapi Situasi Terkait Bullying Dari Orang Tua Tadi Beberapa Sudah Disabutkan Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Apakah Ada Cara Efektif Untuk Membangun Diri Bagi Mereka Yang Sering Dibully Sehingga Mereka Trauma Karena Terkadang Ketika Bertemu Orang Baru Pasti Merasa Panik Atau Merasa Tidak Percaya Diri Bahkan Merasa Takut Akan Lingkungannya Yang Baru Dan Pertanyaan Yang Terakhir Misalkan Kalau Anak Yang Terbuli Tapi Tidak Bisa Beritahukan Orang Tuanya Karena Ancaman Atau Tidak Berani Bagaimana Cara Menanggapinya Kak Seto Saya Pikir Satu Lagi Pertanyaan Jika Kami Berada Di Posisi Anak Yang Sudah Bertumbuh Dalam Sistem Didik Yang Cenderung Ketat Dan Tidak Asik Atau Menyenangkan Seperti Yang Tadi Kak Utarakan Menurut Kak Apakah Ada Cara Terbaik Bagi Kami Di Posisi Anak Yang Sudah Memasuki Umur Dewasa Awal Untuk Mengkomunikasikan Langsung Hal Tersebut Pada Orang Tua Kami Silahkan Kak Seto Ya Baik Agak Agak Apa Apa Terlalu cepat Ini Tapi Gak Bapak Coba Ya Yang Kedua Tadi Bentuk Bully Yang Tadi Sudah Kemudian Cara Efektif Perks Yang Mau Dibantu Lagi Kedua Yang Kedua Tadi Bagaimana Cara Membangun Diri Bagi Mereka Yang Sering Dibully Karena Mereka Trauma Karena Terkadang Ketemu Orang Yang Baru Tadi Kemudian Panik Dan Tidak Percaya Diri Di Lingkungan Yang Baru Ya Begini Pada Prinsipnya Adalah Bahwa Anak-anak Itu kan Namanya Anak Masih Dalam Masa Pertumbuhan Di Ibaratkan Kuntum Bunga Yang Sedang Mekar Sedang Mulai Merekah Nah Dalam Konteks Ini Perlu Disediakan Tanah Yang Subur Tanah Tanah Subur Supaya Bisa Merekah Dengan Lebih Elok Lagi Tanah Yang Subur Adalah Tanah Yang Nyaman Yang Aman Yang Tidak Ada Diberi Pupuk Diberi Stimulasi Mental Yang Beragam Tapi Juga Dilindungi Dari Terpaan Angin Yang Dasar Atau Badai Atau Dipetik Oleh Tangan Tangan Jahil Atau Di Injak Injak Dan Bagaimana Ancaman Kekerasan Tadi Memang Akan Sangat Berbahaya Untuk Anak Bagaimana Anak Dipersiapkan Kalau Terus Diberikan Tekanan Ini Tentu Anak Tidak Berdaya Maka Ibaratnya Tadi Bahwa Harus Ada Bahkan Sudah Saya Lupa Tanggal 23 Juli Tahun 97 Kalau Tidak Sal Waktu itu Presiden Suharto Masih Mencanakan Suatu Gerakan Nasional Perlindungan Anak Dan Disitulah Yang Mulai Melahirkan Lembaga Perlindungan Anak Yang Akhirnya Kami Diserai Untuk Memimpin Itu Pada Tahun 98 Jadi Harus Menjadi Suatu Gerakan Nasional Anak Perlindungi Dilindungi Jadi Lama Ini Ya Mungkin Harus Ada Semacam Lembaga Lembaganya Tadi Kalau RT RW Tadi Perlu Dibangun Juga Di Tingkat RT Dan RW Tapi Di Sekolah Mungkin Bisa Juga Dibentuk Satgas Anti Bullying Jadi Dibentuk Misalnya Dibikin Nama Stabula Satgas Anti Bullying Di Sekolah Misalnya Gitu Pokoknya Diberi Nama Keren Tapi Lembaga Itu Tempat Mudah Untuk Mengadu Dan Dijamin Aman Bagi Pengadunya Jadi Lembaga Ini Mohon Teman Sesama Siswa Dilibatkan Untuk Saling Melindungi Teman Teman Yang Dibully Bahkan Yang Melapor Bukan Hanya Korban Tapi Siapapun Saksi Yang Bisa Melihat Yang Mengetahui Itu Cepat Melapor Kemudian Bisa Dibikin Poster Bahwa Sekolah Ini Sudah Dinyatakan Sebagai Sekolah Yang Bebas Dari Bullying Jadi Mungkin Ada Sanksi-sanksi Yang Ditegakkan Di Dalam Sekolah Itu Kemudian Orang Tua Juga Dilibatkan Karena Pernah Suatu Saat Kira-kira Agak Lama Kira-kira 4-5 Tahun Yang Lalu Saya Menghadiri Suatu Rapat Mengenai Masalah Bullying Ternyata Ada Orang Tua Yang Marah Malah Kalau Bullying Itu Dilarang Seolah Bullying Itu Membuat Anak Kebetulan Itu Sekolah Laki-laki Semua Seolah Dengan Pembiaran Bullying Itu Membuat Anak Lebih Tangguh Lebih Kuat Katanya Jadi Ini Juga Tidak Bisa Dibenarkan Karena Anak Tetap Harus Dilindungi Dari Berbagai Tidak Kekerasan Baik Oleh Guru Pengelola Sekolah Maupun Teman-temannya Sendiri Jadi Itu Tadi Bahwa Anak Perlu Ada Lingkungan Yang Aman Sehingga Tidak Ada Peluang Untuk Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Apakah Itu Sebagai Orang Dewasa Atau Sebagai Sesama Temannya Seperti Ibarat Kata Apa Yang Sudah Sangat Dikenal Yaitu Suatu Tindak Kekerasan Atau Kejahatan Bukan Hanya Niat Jahat Pelakunya Tetapi Juga Karena Adanya Kesempatan Adanya Peluang Jadi Jangan Diberi Peluang Sedikit Pun Bullying Atau Kekerasan Ini Terjadi Di Sekolah Kemudian Tadi Ada Ancaman Tidak Berani Lapor Ke Orang Tua Kebanyakan Demikian Awas Kalau Kamu Lapor Mungkin Kalau Istilahnya Remaja Nyokap Bokap Awas Kamu Lebih Lagi Itu Tadi Saya Kira Harus Berani Melapor Dan Orang Tua Segera Koordinasi Dengan Guru Maka Kalau Bisa Semua Sekolah Diberi Hal Ini Dan Ini Mas Menteri Sekial Sudah Menekankan Bahwa Tiga Anti Dosa Tadi Salah Satunya Jangan Sampai Ada Kekerasan Di Dalam Bentuk Buli Tadi Kemudian Anak Sudah Dalam Pendidikan Yang Sangat Ketat Bagaimana Menyampaikan Kepada Diulang Lagi Yang Terakhir Ibu Dewi Mohon Ijin Sebentar Pak Karena Banyak Sekali Yang Bertanya Tapi Mohon Maaf Karena Waktu Yang Terbatas Jadi Misalnya Ada Yang Terakhir Adalah Anak Sudah Bertumbuh Dalam Sistem Didik Yang Cenderung Ketat Dan Tidak Asik Atau Menyenangkan Seperti Yang Tadi Kakak Utara Apakah Ada Cara Terbaik Bagi Kami Di Posisi Anak Yang Sudah Masuki Umur Dewasa Awal Untuk Mengkomunikasikan Langsung Kepada Orang Tua Kami Terapinya Salah Satunya Adalah Memberi Kesempatan Kepada Korban Anak Yang Terlalu Ketat Tadi Untuk Mengeluarkan Unek Untuk Curhat Istilahnya Kemudian Membicarakan Sehingga Anak Berani Memaafkan Masa Lalunya Dan Tetap Optimis Semangat Untuk Menghadapi Masa Depannya Karena Bukan Hanya Luka Oleh Sekolah Tapi Tadi Berbagai Tidak Kekerasan Kadang Kekerasan Di Dalam Keluarga Sendiri Sering Membuat Luka Maka Tentu Perlu Bantuan Profesional Jadi Misalnya Dengan Psikolog Atau Psikator Untuk Betul Bisa Menumpahkan Perasaannya Dan Kemudian Ada Langkah Langkah Treatment Psikologis Untuk Bisa Menguatkan Kembali Dan Bisa Menjadi Semacam Batu Loncatan Batu Kebangkitan Untuk Kekuatan Lebih Hebat Lagi Karena Beberapa Anak Bahkan Berhasil Menjadi Lebih Kuat Karena Mengalami Itu Tapi Kalau Tidak Mengalami Itu Tentu Akan Lebih Kuat Lagi Intinya Adalah Jangan Sampai Seorang Mengalami Luka Atau Cacat Dalam Bidang Psikologis Sehingga Ini Biasanya Akan Berapa Persen Pun Akan Terus Terbawa Pada Masa Dewasanya Jadi Anak Yang Mendapatkan Lingkungan Pendidikan Yang Ramah Anak Yang Penuh Kekuatan Cinta Tadi Akan Melejit Potensinya Dengan Jauh Lebih Optimal Begitu Baik Kak Seto Luar Biasa Sekali Pemaparannya Dan Kami Sekali Lagi Mohon Maaf Bagi Teman Teman Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Bertanya Dan Jabri Kepada Saya Mohon Diberikan Kesempatan Mohon Maaf Sekali Karena Waktu Yang Sangat Terbatas Jadi Kak Seto Harus Meninggalkan Karena Ada Tugas Panggilan Yang Harus Dikerjakan Dan Terbang Berusaha Tiba Di Yogyakarta Dan Meluangkan Waktu Untuk Kita Semuanya Mungkin Ada Closing Statement Yang Akan Disampaikan Kak Seto Sekali lagi Saya Ikut Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Ibu Dan Bapak Yang Berikut webinar Ini Mudah Saat Kita Bisa Bertemu Langsung Seminar Dan Kita Bisa Banyak Berdiskusi Mengenai Masalah Anak Tapi Sebagai Closing Statement Bahwa Anak Anak Tadi Sudah Saya Sampaikan Adalah Ibarat Aneka Warna Bunga Bunga Indah Di Taman Sari Keluarga Di Taman Sari Indonesia Ada Mawar Ada Melati Ada Anggrek Ada Kenanga Bunga Kembang Sepatu Ditanya Mana Yang Paling Indah Mawar Melati Semuanya Indah Jadi Semua Anak Cemerlang Semua Anak Adalah Bintang Bapak Dan Ibu Banggalah Kepada Putra Putri Ibu Dan Ini Adalah Tuhan Yang Luar Biasa Hanya Dengan Tanah Yang Subur Yaitu Suasana Keluarga Yang Penuh Dengan Kekuatan Cinta Kasih Sayang Maka Mereka Akan Merekah Dengan Segala Keelokannya Di Masa Depan Mari Pada Gada Paling Depan Melindungi Anak Khusususnya Putra Putri Kita Terima Kasih Terima Kasih Kak Seto Sepertinya Kita Perlu Ada Sesi Tambahan Lagi Dengan Kak Seto Di Seminar Yang Datang Tapi Jika Ada Teman-teman Mahasiswa Yang Mungkin Mempunyai Masalah Atau Mungkin Ingin Menyampaikan Media Yang Baik Untuk Menyampaikan Dari Bidang Kemaah Bisa Menyampaikan Kepada Kami Ada Pikma Konseling Teman Sebaya Yang Bisa Dimanfaatkan Karena Berbicara Dengan Teman Sebaya Akan Lebih Mudah Ketimbang Berbicara Dengan Orang Lain Jadi Terima Kasih Sekali Lagi Kak Seto Dan Selanjutnya Kami Kembalikan Kepada MC Baik Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Kami Sampaikan Kepada Kak Seto Yang Sudah Memberikan Materi Kepada Kita Suma Pada Hari Ini Dan Terima Kasih Banyak Kepada Ibu Dewi Kumalasari Yang Sudah Membantu Kita Model Acara Kita Pada Hari Ini Boleh Bapak Ibu Dan Teman-teman Kita Berikan Reaction Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Oke Memang Seru Sekali Tadi Diskusinya Bahkan Ada Beberapa Pertanyaan Yang Belum Sumpat Terjawab Tapi Gak Bapak Karena Sebuah Diskusi Yang Baik Memang Selalu Meninggalkan Pertanyaan Di Benah Kita Artinya Diskusi Tersebut Jadi Berguna Untuk Kita Diskusikan Dan Bapak Ibu Serta Teman-teman Kita Tidak Terasa Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Dan Sebelum Kita Akhiri Bapak Ibu Kita Ada Beberapa Pengumuman Yang Sampaikan Yang Pertama Bapak Ibu Serta Teman-teman Jangan Lupa Untuk Mengisi Presensi Dengan Cara Menekan Link Yang Akan Dikirimkan Melalui Kolom Chat Jadi Akan Dikirimkan Link Untuk Presensi Di Kolom Chat Bapak Ibu Bisa Langsung Saja Mengisinya Melalui Tautan Tersebut Dan Yang Kedua Jangan Lupa Juga Kita Akan Bertemu Lagi Di Acara Selanjutnya Yaitu Di Hari Jumat Jumat Ini Yaitu Di Tanggal 19 November 2021 Di Jam Yang Sama Yaitu Di Jam 4 Sore Dengan Tema Mengintip Kekerasan Seksual Dan Bullying Di Ruang Maya Yang Dibawakan Oleh Ibu Dr. Lydia Sandra Bapak Ibu Serta Teman-teman Semuanya Untuk Informasi Lebih Lanjut Bapak Ibu Bisa Langsung Tanyakan Kepan Atau Bapak Kerida Baik Demikianlah Acara Seminar Kita Pada Hari Ini Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Bapak Ibu Serta Teman-teman Sekalian Untuk Partisipasi Dan Kerjasamanya Dan Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Dan Juga Mohon Maaf Apabila Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Selama Jalannya Seminar Ini Mohon Jangan Dimasukkan Ke Dalam Hati Dan Untuk Menutup Acara Kita Pada Hari Ini Mari Kita Tutup Dalam Doa Silahkan Kapin Oke Baik Bapak Ibu Serta Teman-teman Ijinkan Saya Memimpin Doa Kita Pada Hari Ini Secara Kristiani Bapak Ibu Atau Teman-teman Dengan Kepercayaan Lainnya Silahkan Ikuti Mari Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Kami Syukur Untuk Kegiatan Semoga Melalui Acara Ini Kami Boleh Makin Mendapatkan Banyak Insight Dan Bisa Dapat Kami Terapkan Dalam Dunia Sehari-hari Ya Bapak Berkati Juga Kaseto Yang Telah Memberikan Materi Kepada Kami Semua Dan Kiranya Semua Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kami Semua Terima Kasih Ya Bapak Kiranya Kau Menyertai Aktivitas Kami Selanjutnya Setelah Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Dan Ucap Syukur Haleluya Amin Amin Terima Kasih Sekali Lagi Untuk Kita Semuanya Oke Boleh Kasih Reaction Teman Teman Semuanya Untuk Kita Semua Hari Ini Oke Kita Sudah Sudah Hanya Benar Banget Di Penghujung Acara Kita Jalan Jalan Kuk Rida Jangan Lupa Mampir Ke Fakultas Psikologi Salam Sehat Untuk Kita Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Saya Vincent Srewi Jayo Dan Saya Grace Santosa Terima Kasih Semuanya Dadah